Intro Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Read One Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial Corel Di sini saya masih menggunakan Corel X7 Dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat logo BOOM Seperti yang tampak pada monitor Anda saat ini Baik, langsung saja bagaimana cara membuatnya Saya buka dokumen baru Lewat sini saja, saya tambah halaman Oke, langkah pertama kita akan membuat kotak dengan menggunakan ini Rectangle Tool atau F6 Saya buat kotak seperti ini Oke, berikutnya saya buat ellipse atau lingkaran dengan menggunakan tool ini Ellipse Tekan Ctrl pada keyboard Biar lingkarannya benar-benar bulat Seperti ini Posisikan di tengah kotak Seperti ini Berikutnya, lingkaran ini akan kita bentuk seperti ini yang berwarna merah Oke, ada lancip-lancip ya Caranya aktifkan lingkaran Terus aktifkan tool di store ini Di store Terus pilih yang nomor 2 Jeeper Terus aktifkan yang pertama ini Random Oke Di sini ada 2 isian yang wajib kita isi Saya isi yang pertama ini dengan 100 poin Saya enter Jadi yang seperti ini Di sini juga saya masukkan 100 poin Enter Nah, seperti ini hasilnya Berikutnya kita Geser ke bawah sedikit begini Dibesarkan ya Kita lihatkan sedikit saja yang Yang di bagian sini Ini juga saya geser Saya besarkan ke atas sedikit Nah, begini Berikutnya kita beri warna Kotak Saya pilih kotaknya Terus saya beri warna hitam Di sini Ada 2 kelompok warna Yang sebelah kanan ini RGB Yang sebelah kiri ini CMYK Saya menggunakan warna RGB saja Biar lebih cerah warnanya Saya kasih warna hitam Terus yang ini Yang lingkaran yang telah kita modip Saya kasih warna merah Seperti ini Ini ada garisnya Ini ada garisnya Kalau saya zoom Ini garisnya berwarna abu-abu Dikasih warna hitam Atau warna merah juga Tidak apa-apa Cara memberi warna garis Klik kanan pada warna yang diinginkan Saya kasih warna merah saja Nah, seperti ini Oke Nah, berikutnya Lingkaran ini Kita masukkan ke dalam kotak Dengan cara Klik kanan pada lingkarannya Sebelumnya Aktifkan dulu lingkarannya ya Klik kanan Baru pilih power clip Klik di kotaknya Oke Sudah masuk seperti ini Berikutnya kita buat EPEC ini Titik-titik ini Atau dot ini ya Ini namanya EPEC Holton Kita akan buat Oke, kita buat lingkaran Dengan menggunakan Ellipse Ellipse tool Lingkarnya jangan terlalu besar Nanti kalau terlalu besar Tidak bisa di-convert Kecil saja Seperti ini Cukup Ah, kecil saja Kasih warna hitam Terus saya Copy Dengan cara Menggeser dengan Menggunakan mouse Baru klik kanan Menduplikat ya Selanjutnya Aktifkan Salah satu lingkaran Yang mau dibuat EPEC Holton Pilih menu Bibmap Convert to Bibmap Saya pilih DPI-nya Lebih kecil Yang kecil saja Kenapa Saya pilih DPI-nya kecil Biar nanti EPEC Titik Atau dotnya itu Besar Color modenya Saya ubah menjadi RGB 24 bit Seperti ini Settingannya Oke Berikutnya kita Blur Bibmap Blur Gaussian Blur Kenapa harus Diblur Biar nanti EPEC-nya itu Dari kecil Membesar-membesar Gitu Terus ini Saya masukkan 30 piksel Biar lebih luas Apa namanya Sebarannya Oke Berikutnya baru Pilih Bibmap Color transform Pilih Homestone Nah ini seperti ini Maximum dot radiusnya Ini 10 Settingannya seperti ini Oke Nah untuk merubah Warnanya menjadi kuning Kita convert dulu Bibmap Convert to Bibmap Terus kita Rubah DPI-nya 300 Color modenya Saya pilih Black and Wet 1 bit Terus saya OK Seperti ini Kalau saya geser ke sini Nah ini ada fill-nya Ini fill-nya Sebenarnya dot-nya ini Garis dia Nah untuk menghapus fill-nya Itu Klik Saja di tanda silang Ini klik kiri Oke Mewarnain Klik kanan di warna Misalkan saya kasih warna kuning Klik kanan di warna kuning Nah seperti ini Tinggal dibesarkan Oke Seperti ini Oke Ya seperti ini Nah berikutnya yang ini Caranya sama Kalau Anda masih bingung Cara membuat Apex Hallstone Anda bisa lihat Di video tutorial Saya sebelumnya Bagaimana Cara membuat Apex Hallstone Saya jelaskan Secara detail ya Oke yang ini Kita akan buat Apex Hallstone Convert dulu Bipmap Convert to Bipmap Saya pilih RGB Color Nah ini saya pilih Dot-nya agak kecil Berarti DPI-nya Saya besarkan Misalkan jadi 150 Tadi kan 96 ya Tadi 96 Yang kuning ini Sekarang yang ini Saya buat 150 DPI-nya Saya oke Terus saya convert Eh maaf Saya blur Bipmap Blur Baru Gaussian Blur Nah seperti ini Samakan saja 30 Oke Terus saya kasih Apex Hallstone nya Bipmap Color transform Pilih Hallstone Nah ini hasilnya Saya oke Settingannya sama Seperti di awal 10 poin Oke Saya geser ke sini Nah ini ada Oh mohon maaf Belum di convert ini Convert dulu Karena mau dirubah Warnanya Mau di Kalau gak di convert Juga gak apa-apa Sebenarnya Terus ini saja ya Kalau misalkan Mau dirubah warnanya Itu baru di convert ya Convert menjadi Black and white Nah seperti ini Oke Seperti ini Nah Cukup Nah kalau sudah Kita akan coba Buat effect ini Ini yang Apa namanya Garis yang melengkung 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 bagian dalam ini ya Biar mudah Saya copy saja Atau saya ambil saja Saya block semua Seperti ini Saya copy Saya Taruh disini Saya taruh di bagian bawah saja Disini Nah seperti ini Cara membuat Garis melengkung Melengkung Seperti ini Tool yang digunakan Itu ini Saya menggunakan 3 point kurupa Sebenarnya Teknik dasarnya Seperti ini Kalau Membuat effect Seperti ini Teknik dasarnya Seperti ini Klik Tahan Mouse nya Geser Oke Geser ke arah Yang diinginkan Dilepas Baru dibengkokkan Nah seperti ini Tekniknya seperti itu Terus Biar bisa diwarnai Nanti Seperti ini kan Warna putih Atau warna hitam Itu Anda buat lagi Tapi dikenakan Di Nodenya ini Klik Nodenya Klik tahan Geser lagi Baru di Bengkokkan lagi Begini Begitu seterusnya Sampai ketemu Di titik awal ini Di node awal ini Nah misalnya Begini lagi Bengkokkan lagi Begini Sini lagi Bengkokkan lagi Begini Sini lagi Bengkokkan lagi Begini Sesuai dengan Keinginan saja Modelnya Begini Nah begini Nah begini Nah begini Nah ketemukan lagi Disini Kenapa harus Diketemukan Biar bisa Diwarnain Ini kan bisa Diwarnain Nah gitu Oke ya Ini saya hapus Nah biar sama Saya ambil Contoh yang saya Buat ini saja Misalkan saya Ambil Selesai Kesini Saya kasih garis Dulu Nah seperti ini Kita ambil Contoh ini saja Cara buatnya Dengan menggunakan 3 point Kurpa Klik disini Taruh sini Langkungkan Klik disini Taruh sini Langkungkan Klik disini Taruh sini Langkungkan Klik lagi disini Taruh sini Langkungkan Klik lagi disini Geser lagi Langkungkan Disini Mudah bukan Tapi Jangan lupa Kena di nodenya Ya Biar bisa Diwarnain Begini Nah begini Jangan khawatir Nanti file ini Akan saya Bagikan Ke Anda Silahkan Anda Download File masternya ini Sebagai bahan Belajar Anda Link downloadnya Ada Saya taruh Di Kolom Deskripsi Di video ini Ya udah Jadi Nah Yang ini Contohnya kita Haku saja Nah seperti ini Kita tempatkan Disini Oke Kasih warna Apa nih Hitam aja Hitam dulu Oke Seperti ini Besarkan lagi sedikit Tekan shift Besarkan Nah begini Nah berikutnya kita Buat lagi satu Untuk warna putihnya Caranya Simple Tekan shift Klik node yang Sudut Klik tahan Geser ke dalam Seperti ini Baru klik Kanan Untuk Meng Kopinya Ini dikasih warna Putih Jadi 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 seperti itu Baru dihapus Garis-garisnya Klik Klik kanan Pada tanda silang Sini juga Klik kanan Pada tanda silang Nah jadi seperti itu Berikutnya Buat Text Boom Fontnya kita Rubah Menjadi Bada boom Nanti akan saya share juga Dimana Saya mendownload Font ini Silahkan Anda Klik linknya Ada di kolom deskripsi Di video ini Saya kasih warna Hitam dulu Gak apa-apa deh Hitam dulu Terus kita besarkan Klik lagi sekali Kita putar Sedikit Begini Oke Baru kita besarkan Lagi sedikit Oke Kita langsung dikasih Warna kuning aja Nah Kota kuning Nah Berikutnya Kita kasih Contour Ini ada hitam-hitamnya Di luarnya ini Kita kasih Contour Caranya Pilih textnya Aktifkan Contournya Lalu klik Tahan Geser Keluar Begini Nah ini Nah kenapa Merah Merubahnya Disini Nah Rubah jadi Warna Hitam Oh Kenapa ini Gak mau dia Atau saya ulangi Lagi deh Oke Dia ubah hitam dulu deh Hitam dulu Baru kita geser Keluar Seperti ini Nah Hitam dia Nah berikutnya FP Contournya ini Sama textnya Dipisah Caranya Gimana Contour Contour Atau Bisa Klik kanan Di Contournya Ini Garis luarnya Klik kanan Baru pilih Break Contour Group Apart Atau Contour K Nah ini sudah Berpisah ini Kalau saya geser Begini Begini Nah Berpisah dia Nah berikutnya Saya buat lagi Contour di Tapi di Warna hitam Bukan di textnya Contour lagi Keluar Begini Oke Nah ini dipisah lagi Nah Klik kanan lagi Baru Break Contour Group Apart Terpisah sudah ini Kalau saya Klik disini Nah terpisah Begini Nah Tapi Diberi Warna Putih Nah kasih warna putih Atau abu-abu dulu deh Biar bisa Dilihat Nah oke Seperti ini Nah Berikutnya Yang ini Kita duplikat Caranya Bisa geser Atau Atau Ctrl D aja Ctrl D pada keyboard Ctrl D 0 D Nah Seperti itu Dikasih warna hitam Nah seperti ini Dipindah ke bawah Caranya Di bawah Text yang abu-abu ini Di bawah Gambar yang abu-abu ini Caranya Klik kanan Oh mohon maaf Nggak usah klik kanan Caranya pakai Ctrl Baru Pack down pada keyboard Nah Pindah ke bawah Nah yang ini Kita geser Yang paling bawah Ke bawah sini Nah Mau saya seperti ini Nah begini Nah yang ini Yang abu-abu Kita ubah lagi Menjadi warna putih Nah Seperti itu Yang saya mau Bisa dimengerti ya Oke Seperti ini Cukup paham Hasilnya kurang lebih Sama seperti ini Atau kalau misalkan Kurang geser Yang hitamnya Bisa digeser lagi Ke kanan Ke bawah dulu Baru ke kanan Seperti ini Oke Seperti itu ya Oke Berikutnya Jangan lupa di Group Kita group ya Biar tidak bergeser Kita group Ctrl G Ctrl G Oke Kalau kurang besar Dibesarkan Oke Berikutnya kita akan Buat efek Nah ini Ledakan Seperti ini Caranya sih Simple Caranya Kita buat Menggunakan lingkaran Dengan ellipse Tekan Ctrl Gini Dibuat Oke Kita duplikat Saja Kecilkan sedikit Kalau disini Sesuai dengan Keinginan sebenarnya Kecilkan lagi Eh duplikat lagi Kecilkan lagi Satu Kalau disini Duplikat lagi Kecilkan lagi Kecilkan lagi Kalau disini Ah gitu deh Kalau misalkan kurang pas Bisa menggunakan panah aja Oke berikutnya Kita Blok semua Baru klik kanan Con Petuk kurpa Atau Ctrl key Kita duplikat Menjadi Tiga Seperti ini Yang ini Kita Well Ini Kita well Jadinya seperti ini Nah yang ini Ini saya zoom aja disini Kita akan coba Kita akan coba Buat efek ini Ada hitam Hitamnya di pinggir sini ya Caranya sih simple Caranya sih begini Kalau dasar Teknik dasar Seperti ini Saya punya sebuah Lingkaran seperti ini Terus saya punya Lingkaran lagi Nah Begini Saya zoom saja Set ini begini Terus saya block Semua seperti ini Saya klik kanan Saya convert dulu Kalau misalkan Tidak tampil Ininya Kelompok shapingnya Klik kanan Di convert Nah Sudah seperti ini Di block semua Pilihnya yang ini Trim Nah Hasilnya Kita cipta objek Seperti ini Nah Kita akan buat Seperti itu Nah Disini Oke Ini gak tampil lagi nih Kalau gak tampil lagi Ditrim Oke Saya buat begini Saya taruh disini Oke Seperti ini Saya block dua Begini Ini gak tampil nih ya Saya buat lingkaran baru deh Untuk memancing Dia muncul nih Begini Begini Oke Oke Ketuk kanan Nah ini muncul Dia nih Saya ketuk kanan Lagi disini Saya block Apa namanya Saya block dua objek ini Saya trim Oke Harusnya tampil ini Begini Ini saya Seleksi lagi Begini Gak tau nih Kenapa kok Tidak tampil Harusnya tampil Terus itu Kalau di block Seperti ini Harusnya tampil Tadi itu ya Nah ini Ini saya hapus deh Oke Ini saya Tinggil lagi Begini dulu Oke Jadi untuk memancingnya itu Mengconvert yang Belum diconvert Jadinya Oke Seperti ini Oke Ini saya block Seperti ini Harusnya tampil itu Harusnya Tidak Harus begini Terus nih Oke Saya copy Jadi gini deh Untuk memancing dia Karena ada dua objek Yang belum saya trim ini Ini saya delete saja Ini Klik kanan Empat tukur Rupa Muncul lagi dia Begini Saya trim Ini lagi Saya kontrol lagi Klik kanan Klik kanan Empat tukur Rupa Untuk memancing ini Wah Kok begini nih Saya trim lagi Nah ini Hasilnya seperti ini Kalau dikasih warna Block semua Kasih warna Saya klik begini Nah ini Nah ini Ditempatkan disini Ditempatkan disini Nah begini Yang kita inginkan Oke Seperti ini Seperti ini Ini saya kecilkan Ini saya delete Saya delete Otakkanlah disini Oke Seperti ini Nah Yang Yang ini yang dalam Kasih warna putih Nah seperti ini Ini yang luar ini Ada garisnya Nanti ya Nah garisnya Samakan warnanya Pilih ini Tekan shift Pilih yang lainnya Baru klik Klik Pada warna hitam Klik kanannya Nah Seperti ini Nah berikutnya Kita Buat Epic Seperti ini Nah ini Garis Seperti segitiga Dengan menggunakan Ini Apa namanya Bizer Dari sini Dari sini Klik disini Klik lagi disini Baru kesini lagi Kasih warna Putih Nah begitu Silahkan garisnya Nah seperti ini Terus yang Hitam ini Pindah ke atas Sedikit Klik kanan Order Untuk prone Nah jadi seperti itu Nah Untuk membuat Garis seperti ini Ini Garis seperti ini Kita menggunakan Bizer juga Sama Bizer Dari sini Di zoom saja Biar lebih enak Nah dari sini Sini Kesini Lewatkan Begini Baru kesini lagi Sih warna Hitam Dari sini Kesini Begini Kesini Sih warna Hitam Terus Bawahnya Sini lagi Yang kecil Sini Kesini Sini Dan kesini Sih warna hitam Oke Jadi seperti itu Nah ini hasilnya Diblok semua Biaser kesini Klik kanan Baru di klik lagi sekali Kita putar Begini Taruh disini Kalau terlalu besar Kecilkan Begini Blok lagi Taruh disini Kita balik Taruh lagi Sekali Taruh Kayak begini Nah begini Sebenarnya Tutorialnya sudah ada Di channel Luar Dengan Dengan Bahasa asing Ini saya buat Ulang Dengan bahasa Indonesia Biar Anda Lebih Mengerti Atau Memahami Yang ini Kita copy Disini Taruh lagi Oke Sesuai dengan Keinginan Anda Jangan letak Letaknya Nah jadi Seperti ini Oke Kalau misalkan Ini yang mau diambil Ininya aja Misalkan Ininya Ini tekan Shift Pilih yang ini Bisa ditempatkan Disini Klik kanan Taruh Begini Kalau misalkan Mau ditambahin Ya Taruh disini Misalkan Gitu ya Taruh di bawah sini Sini juga ada Misalkan Gak apa-apa Misalkan mau ditambah-tambahin Sesuai dengan Keinginan saja Nah kalau ini Caranya sama Metodenya buatnya Ini caranya sama Nah tinggal diambil Tempatkan Ditempatkan Sesuai dengan Keinginan aja Nah itulah Bagaimana cara Membuat logo Boom Jangan khawatir Nanti file ini Akan saya share ke anda Silahkan anda Download Dan link downloadnya Ada di Kolom deskripsi Di video ini Nah semoga Tutorial ini Bermanfaat untuk anda Dan jika Tutorial ini Bermanfaat untuk anda Jangan lupa Klik tombol like Atau suka Dan jika anda ingin Berlangganan tutorial Saya selanjutnya Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Jumpa lagi di tutorial Tutorial saya selanjutnya Sukses selalu Untuk anda Terima kasih